Pemirsa meski sejumlah harga bahan sempako hingga saat ini cenderung stabil, namun tidak untuk gula pasir. Yang mana hingga saat ini gula pasir per kilonya di harga 19 ribu rupiah. Harga tersebut dinilai cukup mahal oleh pedagang, sebab biasanya harga gula pasir hanya di harga 15 ribu rupiah hingga 16 ribu rupiah per kilonya. Impas dari harga gula pasir kian merangkik naik. Para pedagang di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal tidak berani menstok gula pasir terlalu banyak, sebab jika terlalu banyak stok justru merugi. Karena sejak harga gula pasir kian mahal atau merangkik naik, anima masyarakat tidak terlalu banyak untuk membeli gula pasir. Salah satu pedagang di pasar Paritiga Fitri yang membenarkan, harga gula pasir kian merangkik naik. Dua pekan lalu hanya di harga 18 ribu rupiah per kilonya. Kini, sejak beberapa hari terakhir, justru kembali naik di harga 19 ribu rupiah per kilonya. Meski naik, stok gula pasir di toko miliknya selalu ada, namun hanya saja tidak terlalu banyak. Selain gula pasir, harga minyak goreng curah masih di harga 18 ribu rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga sempaku lainnya seperti tepung, beras, dan jenis sempaku lainnya tetap stabil atau tidak ada kenaikan harga. Cairan 19 ribu rupiah, itu akan naik lagi ya? Naik seribu. Naik seribu ya? Kalau untuk minyak goreng curah? Minyak curah 18 ribu rupiah. Itu naik juga pun pekerja? Masih biasa. Masih biasa ya? Berarti di antara bahan pokok seperti sempaku apa ini, bulu yang naik ya? Bulu yang naik. Naik ya? Mungkin kalau naik ini kita banyak stok apa? Tidak, kurangi lah stok. Kurang ya? Karena ada juga pembeli sedikit juga ya? Ya, sedikit kurang. Kalau untuk argo beras normal semua ya? Argo beras normal. Normal semua ya? Karena di sepi api ini katanya mau naik lagi aja. Berarti ada beras sepi api bakal naik lagi ya? Ungkapan serupa juga dikatakan Rian. Yang mana beruntungnya masih terdapat beberapa jenis sumpaku tetap stabil, sehingga tidak membuat sepi pembeli di toko miliknya. Namun hanya saja sebagian masyarakat mengurangi pembelian gula pasir. Ia berharap kepada pemerintah untuk kembali menstabilkan harga gula pasir. Sebab gula pasir juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya untuk membuat kue dan memasak. Rp. 18, bang. Itu agak naik tak lho? Naik, bang. Naik berapa? Rp. 1.000, Rp. 2.000 ya? Rp. 1.000 ya? Kalau minyak goreng curah atau yang lain naik, kemasan? Curah naik. Curah? Berapa? Kalau kemasan stabil, curah sekarang Rp. 15. Rp. 18, biasanya berapa? Rp. 17? Rp. 17, berarti naik Rp. 1.000. Rp. 17, berarti naik Rp. 18,000. Bang, ini kan harga ini dua jenis minyak goreng curah sama bulu curah. Mungkin kita banyak setok apa ya, bang? Enak. Enak, agak berarti banyak setok. Karena agak sepi ya? Kalau banyak-banyak. Takutnya nanti pas agak turun, kita agak naik. Kalau untuk beras, bang? Kalau beras, turun. Beras, itu stabil ya. Peras, turun. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.